Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat atau Sulbar akan panggil operator SPBU Kaluku untuk diperiksa terkait penimbunan BBM solar subsidi. Operator atau admin SPBU yang berada di Jalan Translawesi, Kelurahan Kaluku, Kacamatan Kaluku itu diduga ikut terlibat. Ia disinyalir ikut dalam komplotan penimbunan solar sebanyak 6,2 ton yang diungkap jajaran subdit tipiter di Treskrimsus, Polda Sulbar pada Sabtu 9 April 2022 kemarin. Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Sulbar, Kombes Polshamsu Ridwan saat dihubungi Minggu 10 April 2022. Ia menduga operator SPBU juga ikut terlibat dalam penyelewangan solar bersubsidi tersebut. Sehingga pihaknya akan mendalami pemeriksaan lanjut terkait operator yang menjual solar tersebut. Menurutnya akan ada penambahan tersangka dalam kasus penyelewangan penimbunan solar bersubsidi itu. Namun pihak polisi belum mengetahui sudah berapa lama penimbunan solar tersebut beroperasi. Modus atau cara yang dilakukan para komplotan yakni memodifikasi mobil pick-up. BBM jenis solar tersebut diperoleh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Kaluku. Pengungkapan bermula dari kecurigaan polisi melihat beberapa orang mengisi solar menggunakan jirigen. Lalu diangkut menggunakan mobil pick-up. Setelah dibuntuti, mobil tersebut menuju ke salah satu rumah di Dusun Lombang-Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku. Ketiga tersangka sedang dalam pemeriksaan penyidik subdit tipiter ditreskrimsuit Folda Sulbar. Adapun barang yang terbukti diamankan berupa 158 jirigen berisi solar subsidi, 5 drum solar, 1 unit mobil pick-up, dan 1 tangki rakitan terbuat dari besi. Para pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas. Ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.